Saudara seorang perempuan berusia 30 tahun di Sukabumi, Jawa Barat mengalami kelumpuhan sejak masih bayi. Karena keterbatasan ekonomi, perempuan tersebut tidak pernah mendapat penanganan medis dan tinggal di sebuah rumah tidak layak huni bersama ayahnya yang sudah lanjut usia. Suanti yang berusia 30 tahun, warga kampung Lewi Janggot, Cegelang, Desa Gunung Batu, Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat ini mengalami kelumpuhan sejak bayi. Ia juga tidak bisa berbicara dengan lancar. Saat ini, Suanti tinggal bersama ayahnya yang sudah lanjut usia. Segala kebutuhan Suanti diurus oleh sang ayah, mulai dari mandi, makan, hingga buang air besar. Setiap hari, Suanti juga digendong ayahnya untuk berjumur di teras, menghabiskan waktu, memperhatikan, lalu lalang warga. Sesekali Suanti menggulingkan badannya, namun aktivitas tersebut sering menyakiti tubuhnya. Karena keterbatasan ekonomi, sejak mengalami kelumpuhan, Suanti tidak pernah diperiksakan ke dokter. Rumah semi-permanen yang mereka tinggal ini pun tidak pernah diperbaiki dan kini menjadi tidak layak huni, bocor di sana-sini, dan nyaris amruk. Usia yang sudah lanjut membuat ayah Suanti hanya bisa bekerja serabutan. Mereka lebih sering menerima bantuan tetangga dan juga kerabat. Setelah ibunya meninggal, Suanti pernah tinggal bersama kakaknya di desa lain selama enam tahun. Namun karena ekonomi yang pas-pasan, sang kakak mengembalikan Suanti kepada ayahnya. Sekarang 30-an lah. 30 tahun? Iya. Terus, ia murah kali pernah dibawa ke rumah sakit atau itu? Tidak, jangan. Ke penghormat, atau sampai ke penghormat, 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 ke penghormat. Oh, jadi can-can pernah dibawa ke medis? Tidak, can. Ayah harapannya, mereka yang jaga, itu mampu, itu biaya, nah, ya, beli, mah. Ayah ngembantusan di pemerintah? Iya, ayah ngembantusan di pemerintah, ayah, mah. Untuk membantu keluarga ini, Kepala Dusun sudah beberapa kali mengajukan permohonan bantuan ke dinas-dinas terkait. Dan selama menunggu respons, pemerintah desa membantu sekadarnya karena keterbatasan anggaran. Harapan kami dari dinas sosial atau dinas terkait, ya, kami sangat membutuhkan bantuan-bantuan, itulah penanganannya? Penanganan. Atas, demi kesembuhan gitu ya, Pak? Atas, demi kesembuhan, ataupun sekaligus berkaitan dengan bantuan mengenai pangan. Oke, itu kondisi rumahnya gitu ya, Pak? Iya, mengenai kondisi rumah pun sangat mengkhawatirkan, mungkin itu juga harus ada penanganan. Menurut dokter puskesma setempat, Suanti mengalami kelumpuhan pada tunggai kakinya. Keterbatasan pengetahuan dan ekonomi membuat Suanti selama bertahun-tahun tidak mendapat penanganan medis dan hanya ditangani dengan pemijatan. Insan Maulana Firdaus, Kompas TV, Kebupaten Sukabumi, Jawa Barat.